Salah satu makam fiktif yang ditemukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta terletak di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Makam fiktif ini berada di Blok AA1 dan dimiliki seorang warga bernama Sri Kustina. Disinilah salah satu makam yang diduga sebagai makam fiktif, di mana sebelumnya disini terdapat nisan yang bertuliskan nama Ibu Sumarti. Namun anehnya di nisan Ibu Sumarti ini hanya terdapat keterangan tempat saja, tanpa adanya keterangan tanggal, kelahiran, dan wafat yang jelas. Jumat lalu makam ini akhirnya dibongkar Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Setelah dibongkar, status kepemilikan makam ini pun berubah. Statusnya itu sekarang sudah jadi hak milik Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Bisa dipakai sama siapa saja istilahnya, bisa dipakai orang biasa saja, orang yang butuh. Selain di TPU Karet Bifak, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta juga menyebut ada sejumlah makam fiktif lainnya yang telah ditemukan. Untuk makam fiktif sampai saat ini ya, untuk khusus di wilayah Jakarta Pusat, itu kita sudah temukan dan sudah kita klarifikasi, itu ada 10. 10, sementara kemarin sudah kita lakukan pembongkaran untuk di Karet Bifak itu ada 1 makam, kemudian di Pasar Baru Karet Bifak itu ada 3, ini juga sedang kita kembangkan lagi, kemudian di Kawi-Kawi, Kawi-Kawi itu sudah ditemukan ada 6. Tim Liputan Net pun mendatangi TPU Kawi-Kawi di Jakarta Pusat. Di TPU berkategori menengah ke bawah ini diberlakukan sistem tumpang makam dikarenakan kapasitasnya yang sudah penuh. Menurut Dinas Pertamanan dan Pemakaman, di TPU Kawi-Kawi ini terdapat 6 makam fiktif, namun dari pihak pengelola makam ini sendiri mengaku belum ada satu pun petugas dari dinas terkait yang datang untuk melakukan sidang ataupun pengecekan terkait makam fiktif. Umumnya lokasi yang dijadikan makam fiktif adalah makam yang sudah keada luarsa, di mana ahli waris sudah lebih dari 3 tahun 3 bulan tidak memperpanjang izin. Tim Liputan melaporkan untuk Net.